selamat menikmati oke hadiraya 2022 nah disini ada short movie daripada Tyler University so buat teman-teman semua langsung saja di like, share, komen, dan subscribe channelnya disini saya tampilkan di like, di share, di komen, dan di subscribe bantu support Tyler University ini agar supaya lebih berkembang lagi agar lebih pesat lagi setelahnya peminat-peminat daripada Tyler University so jom kita tengok videonya let's go oke woi woi siapa cuci sudu ini tak nampak kekotor lagi senang-senang saja letak dekat sini takkan nak bagi orang makan dengan sudu kotor yang korang ini tak habis-habis potong sayur potong sayur, potong sayur asal potong sayur saja berdua asal berdua saja potong sayur sampai bila nak habis, sampai kaya assalamualaikum boleh tak saya nak minta makanan sikit ok wow Ini ceritanya gembel ya mungkin Wih bersih guys Terima kasih kak Betul Waduh Sama aja dong Okay Kita gak ngerti ni guys Telat Kenapa lewat? Saya tak ada jam kak Alasan Amin Awak kena pergi kedai supplier Ambil barang Ini alamatnya Awak cari Mr. Chong Lepas dah ambil barang Awak minta dia tanda tangan kat sini Faham? Okay dia bagi pekerjaan Belum kerja dah fikir pasal makan Pergi cepat Lewat dah ni Cepatlah terhege-hege Terhege-hege So Dia bingung juga Kenapa Dia kasih kerjaan Jadi Okay Wow cantik banget guys Haa Haa Mr. Chong Eh saya surah hantar saya punya budak lama Haa Tak sampai lagi Takpelah Mr. Chong Awak baliklah Besok saya hantar orang lain Sorry ya Okay Bye ya Okay Ini baru dua kali ketemu kita Haa ada azan dah Baca doa Buka puasa cepat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma legasumna Wabika amanna Mu'ala rizkika aftarna Birahmatikaya arrohmarrohimin Okay Dia cemas Khawatir mungkin boleh Kenapa tak ada Mungkin dia pindah Ke warung tadi guys Amin Amin pergi mana semalam Kita orang semua risau pasal Amin tau Amin makan kat sini eh semalam Kak Makanan dekat sini lagi sedap ke? Eh Tak Kak Tapi mereka Bagi je makanan ke orang macam saya ni Tak payah Nak kena buat kerja lah Tak payah nak asyik kena marah lah Habis tu sampai bila Awak nak harapkan bantuan orang lain? Kak senanglah cakap macam tu Orang macam saya ni susah nak buat kerja Kak Kan kita orang nak balik kerja Awak yang tak nak buat Haa Kak bolehlah cakap macam tu Kak kan anak dia Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun? Haa Awak tahu tak dulu Saya ni pun pun mengemis macam awak tau Dulu pun Saya ni macam Amin Siang malam mengemis Minta sedekah dekat siapa-siapa tepi jalan Tapi Cara Kak Zaitun sedekah tu lain Dia tak sekadar guna makanan Ataupun duit Kak Zaitun bersedekah dengan bagi kita Peluang untuk belajar Peluang cari rezeki sendiri Untuk jadi insan yang berguna Wow Biarpun kita ni orang yang terabai Dia bagi kita semua tempat tinggal yang baru Keluarga yang baru Dan yang paling penting Harapan baru Untuk masa depan Kenapa? Kenapa? Kak Zaitun selalu ingatkan Kalau kita kerja kuat Kalau kita ikhlas Insya Allah Hidup kita mesti diberkati Betul Amin Nak balik tak? Satu tahun kemudian Oke Sejak Bang Kalau cuci pinggan dulu boleh? Ya Allah Ya Allah Nangis guys Allahuakbar Di part akhir itu memang Wow Berbeda cara Orang yang Allah Kalian mengerti dan paham pasti dengan Alur cerita ini Dimana ketika kita nak bersedekah Kita nak ajarkan Untuk berusaha terlebih dahulu Untuk mendapatkan yang terbaik Allahuakbar Nah disini ada Rasulullah SAW Bersabda dalam videonya disebutkan Sedekah paling afdal adalah apabila seorang muslim mendapatkan ilmu Allahuakbar Allahuakbar Kemudian mengajarkannya kepada saudaranya yang muslim Sunan Ibn Majah Volume 1 Book 1 Hadis 243 So emang betul sekali Sedekah Yang paling afdal adalah Apabila kita itu Ya Memberikan ilmu kepada orang lain Dan orang lain itu mengajarkannya Ya Dan so itu memang sangat-sangat bagus sekali guys Jadi Sesuai daripada hadis Rasulullah SAW juga Hoi Runas Amfaung Humlinas Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya Alur daripada cerita ini Sangat-sangat Keren sekali Dan Tyler University Ini memang Oh my god Baru pertama kali aku lihat dan Kalian itu keren banget loh Keren Jadi Menciptakan alur cerita seperti ini Tidak semua orang bisa seperti itu Karena Pesannya itu sampai banget kepada kita Jadi kita Mengajarkan kepada kita Kalau kita nak sedekah Ya kan Nah Orang yang Menerima sedekah itu Bagaimana supaya dia berubah Tidak istilahnya Menggantungkan diri kepada manusia terus Minta bantuan kepada manusia gitu Setidaknya Gimana caranya Supaya mereka itu bisa Memberikan manfaat kepada yang lain Dengan ilmu yang kita berikan Wow Keren banget sih So Ada Part yang mana Dia katakan Yalah Kak Kalau macam Kak Okey lah Dah dapat kerja Mudah dapat kerja Saya Siapa Ramai orang yang macam itu Tapi tak sadar Bahawasanya mereka itu Dah dibagi modal oleh Allah SWT Iaitu jiwa yang sehat Just money Tubuh yang sehat Yang kuat Mereka boleh Boleh lakukan Istilahnya apa saja Cuci pinggan ke Bersih-bersih ke Service Cleaning service ke Apa semua Boleh dikerjakan Kan Tapi terkadang orang itu Malas nak bekerja Maka daripada itu kawan-kawan semua Mari kita semangatkan diri kita Semangatkan keluarga kita Didik keluarga kita Dan Istilahnya didik diri kita Agar supaya lebih Istilahnya menghargai orang lain Dan mengajarkan apa yang kita Punya ini Ilmu ini Kepada orang lain juga Sehingga Ilmu yang bermanfaat itu Yang akan Istilahnya Memberikan syafaat Kepada kita nanti Memberikan istilahnya Pertolongan kepada kita Ketika kita Sudah berada Di dalam alam barzah Terimakasih Sudah tengok video ini guys Semoga bermanfaat Dan terimakasih Buat teman-teman semua Yang sudah request Di kolom komentar Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullah Wa wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax